Dengan kakak dalam program Sapa DRB bersama saya, kakak Erna Duta Rumah Belajar dari Yogyakarta. Selamat pagi juga buat kakak Asih yang ada di Wonosogo. Selamat pagi, kak Erna. Ya, selamat pagi juga buat adik-adik semuanya dari seluruh tanah air yang ada di chat ini. Kemudian, apa kabar semuanya yang baru gabung? Silahkan ikut bergabung bersama kami. Amin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat buat adik-adik. Amin. Iya, amin. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang pelajaran bahasa Inggris, Things at Home, untuk kelas 7. Dan begitu, kakak Asih. Ya, betul sekali. Ya, kakak Asih ini beliau adalah Duta Rumah Belajar dari Jawa Tengah dengan mengajar di SMP Negeri 1 Selomirta, Wonosogo. Betul ya kakak ya? Iya. Oke, sesi ini nanti selesai sampai pukul 9. Jadi, adik-adik jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Atau, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Ya, tekan tombol raise hand-nya. Nanti dibukakan mikrofonnya, biar adik-adik bisa tanya-jawab secara langsung bersama kakak Asih ini. Oke, terus jangan lupa, nanti ketika di tengah dan akhir, Narasumber akan memberikan kuis, ya. Kuis Ki Hajar Sapa DRB dengan hadiah pulsa. Jadi, adik-adik harus stay di room ini dari pagi sampai nanti selesai. Ya, boleh mengikuti sesi berikutnya. Oke, Bu Asih, saya panggilnya kakak aja, ya. Oke, kakak. Oke, kakak. Oke, kakak Asih, sudah siap dengan materinya? Insya Allah sudah. Oke, kalau sudah siap, adik-adik, mari kita ikuti bersama-sama. Menyimak materi yang akan disampaikan oleh kakak Asih tentang things at home. Padahal kakak Asih, saya persilahkan. Terima kasih sekali, Kak Erna. Terima kasih sekali kepada adik-adik yang sudah join pada pagi ini. Semangat pagi. Nambah terus partisipannya ini. Ini pasti karena moderatornya. Ini karena materinya cakep ini. Saya juga tertarik ini. Ini dari Jogja, jadi nambah terus partisipannya. Oke, adik-adik, ready to learn English now? Let's start now. Ini materi kelas 7, sangat menarik sekali menurut saya. Karena berkaitan sekali dekat sekali, erat sekali dengan kehidupan sehari-hari, adik-adik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are always fine and always stay at home. Selalu di rumah ya. Dan belajarnya jangan lupa bersama TAPA DRB. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan belajar materinya Things at Home. Ada yang tahu apa itu Things at Home? Oke, betul. Things at Home adalah maksudnya benda-benda di rumah. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang menyebutkan benda dan ruang yang ada di sebuah rumah. Yang kedua, melakukan tanya-jawab tentang benda-benda yang ada di rumah. Dengan menggunakan kata is there dan juga are there. Yang ketiga, melakukan tanya-jawab tentang benda-benda yang ada di rumah. Menggunakan to, have, dan juga just have. Ya, adik-adik. Sudah banyak yang sering menyebutkan nama benda. Kita dalam bahasa Inggris, kita nanti akan latihan merangkainya dalam kalimat juga. Oke, untuk materi kita kali ini, Things at Home, kakak mengambil materinya itu semuanya di sumber belajar. Karena di sumber belajar, kem dikut, atau di rumah belajar, materinya sangat lengkap sekali. Jadi, tinggal diketikan saja di sumber belajar, di pencarian Things at Home. Maka akan muncul tampilan materi terkait Things at Home. Ini ada link-nya yang akan saya gunakan. Hati-hati-hati bisa juga mengaksesnya sendiri di sumber belajar, rumah belajar. Oke, langsung saja. Now, look at this picture. Sekarang, coba adik-adik lihat gambar yang saya tayangkan. Ini ada gambar rumah. Rumahnya siapa ya? Rumahnya Kak Erna ini. Terlalu keren ini ya, rumah saya. Noss has third floor. Jadi, rumahnya mempunyai tiga lantai. Ruangannya pasti banyak sekali. Yang di depan terlihat, di situ ada ruang kamu. Kemudian di atasnya kelihatan juga ada kamar tidur. Kemudian ada juga di atasnya ruang keluarga. Kelihatan juga di situ dapurnya. Belum lagi ruang-ruang di dalamnya yang belum kelihatan. Oke, untuk menyebutkan ruang-ruang tadi dalam bahasa Inggris, adik-adik sudah tahu belum? Nanti kita akan mempelajari. Oke, sekarang saya mau tanya. Do you have your own room at home? Apakah adik-adik sudah punya ruangan sendiri di rumah? Boleh dijawab di kolom chat? No, katanya. No. Oke, nggak apa-apa. Satu-satunya. No. Yes, yes. Yes, I have my own room at home. Oke, bagus. Bagus nih. Oke, sekarang Kakak tanya lagi. What things are there in your bedroom? What things are there in your bedroom? Maksudnya, apa benda-benda yang ada di bedroom atau kamar tidur kalian? Bisakah menyebutkannya? Kalau ada yang masih bingung menyebutkan, nggak usah khawatir. Nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian, what are the rooms does your house have? Ruangan apa yang kamu punya selain ruang yang tadi sudah disebutkan atau selain bedroom? Kemudian, nanti kita akan belajar menjawabnya bersama-sama. Dan juga, saya punya pertanyaan. Is there a gearist? Yes, it has a store room. Ada yang masih bertanya-tanya. Apa ini maksudnya ya? Oke, kita akan belajarin nanti. Itu adalah beberapa pertanyaan. Ini kalau di kelas pasti jawabnya macam-macam ya. Karena ini di sini, jadi mungkin di chat silahkan. Kalau mungkin masih bingung, nggak usah khawatir. Nanti akan saya tunjukkan cara menjawabnya. Dan juga, saya akan tunjukkan materi terkait hal-hal. Terima kasih. Oke, sekarang saya lanjutkan langsung menggunakan fitur sumber belajar. Ini untuk sumber belajarnya, adik-adik sudah bisa mengaksesnya kan? Saya tunjukkan atau tidak usah, Kak Erna? Ditunjukkan nggak apa-apa, Kakak. Oke, saya tunjukkan. Ya, siapa tahu adik-adiknya ada yang belum tahu. Apa sih di portal rumah belajar itu, asesnya di mana saja gitu kan? Iya, kadang ada yang bertanya-tanya, di sekolah mana? Oke. Iya, tunjukkan, Kak, di chat linknya, Kak. Katanya begitu. Iya, nanti, ini Kakak Asli tunjukkan, nanti adik-adik aksesnya di mana? Aksesnya di belajar.camdipu.co.id Oke, sekarang. Tunjukkan ya. Aksesnya tadi sudah Kak Erna sampaikan di belajar.camdipu.co.id Oke. Jadi, tampilan rumah belajar seperti ini. Ya. Ada banyak sekali menu, ada sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi yang akan Kakak gunakan kali ini, materinya itu sudah tersedia di sumber belajar. Jadi, nanti adik-adik tinggal klik saja, bisa untuk mengulang materi kita hari ini di sumber belajar. Di sumber belajar ini banyak sekali materi yang sangat menarik dan mempermudah untuk adik-adik belajar sendiri di rumah. Oke. Di sini saya langsung ke kolom pencarian, di bagian atas. Saya langsung mengetikkan things at home. Karena ini bentuknya web yang saya mau gunakan, bukan video. Jadi, saya klik yang web, kemudian enter. Nah, ini ketemu materinya. Things at home. Sudah kan? Sudah lengkap, sudah ada visualnya, gambarnya, ada audionya juga. Iya, nanti adik-adik bisa akses ya, setelah Sapa DRB ini selesai, dibuka lagi portal rumah belajarnya. Iya, betul sekali. Iya. Ini tadi rumahnya Kak Erna. Iya, rumah impian kakak ini ya. Doain aja adik-adik ya. Amin. Amin. Oke, kita akan belajar things at home atau benda-benda yang ada di rumah. Sudah saya tunjukkan gambarnya. Nah, tujuan pembelajarannya saya tadi sudah sampaikan sekarang. Karena tujuan pembelajarannya ada tiga, saya sampaikan materi yang pertama. Rooms in a house. Jelas tulisannya Kak Erna? Jelas. Rooms in a house atau ruangan-ruangan yang ada di rumah. Sekarang kakak mau menunjukkan salah satu ruangan yang ada di rumah. Sorry, bukan salah satu ya. Beberapa ruangan yang ada di rumah. Jadi, sebelum menyebutkan benda yang ada di rumah atau things at home, kita harus mengetahui dulu ruangan apa saja yang ada di rumah. Nah, di sini adik-adik silakan mengikuti cara membaca ruangan-ruangan yang akan saya tunjukkan. Silakan mengikuti speak in English. Nanti ada di sini audionya yang akan menyebutkan ruangan. Oke, di sini ada yang pertama, itu kamar tidur tamu. Apa sih bahasa Inggrisnya kamar tidur tamu? Silakan didengarkan baik-baik. Jelas Kak Erna suaranya? Jelas, jelas, jelas. Oke, saya ulangi ya. Cash room. Jadi, cash itu tamu, ruang itu ruang. Ruangan tamu atau kamar tamu. Kedua, di sini ada ruangan, ada buku-buku, ada laptop. Nah, ini namanya tadi atau tempat untuk belajar. Ruang belajar. Yang ketiga, di sini ada petak. Di mana ini? Betul sekali. Ini di kamar mandi. Kamar mandi, apa sih bahasa Inggrisnya? Bathroom. Bathroom. Oke, yang selanjutnya, tidak usah saya artikan, pasti adik-adik sudah tahu nih, sudah jelas sekali gambarnya. Bathroom. Erna? Bathroom. Ini audionya, audio dari kakak Asi atau dari itunya ya? Dari webnya, di sumber belajar. Sudah, ya, nih. Jadi, adik-adik nanti, supaya lebih jelas audionya, adik-adik dibuka dulu ya. Dibuka dulu di sumber belajar, nanti kalau setelah acara selesai. Ditanya dulu, Miss, kenapa tadi ya? Bukanya tadi kata kerja yang berarti belajar. Tuh, sekalian aja dijawab ya, kakak Asi. Oh iya, oke, terima kasih sekali nih adik-adik yang langsung menangkap. Oke, tadi belajar, tapi di sini kita kaitannya dengan room, maksudnya adalah ruang belajar. Boleh kalau adik-adik mau mengatakannya study room, boleh juga ya? Study room ya? Ya, boleh juga. Oke, saya lanjutkan. Ini menarik sekali di web ini, kak Enna, sudah ada gambar, ada juga audionya. Tinggal klik saja. Ya, ini. Betul-betul adik-adiknya enggak dengar suara audionya, kakak. Suaranya enggak dengar. Oke. Coba di-fullin. Oke, saya ulang ya. Coba saya... Volumenya. Living room. Jelas, sudah ada kedengeran kan, dek? Adik-adiknya sudah kedengeran ya, ada audionya ya. Coba mungkin sekali lagi, kakak Asih, dari gestroom tadi sampai ke situ, biar enggak penasaran tuh. Ya. Guest room. Jelas? Guest room. Oke. Saya ulangi saja ya. Ya. Ini volumenya sudah maksimal, karena maksimal saya enggak perlu. Sudah, 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 sudah kakak. Ada yang sudah bilang, kok sudah terdengar, sudah terdengar, kayak gitu. Jadi, stop. Oke. Cukup. Harus diikuti ya. Ikuti. Bahasa Inggris itu tidak ada artinya kalau kita tidak praktek, tidak mengikutinya. Kalau cuma dibatin, buat apa? Iya enggak, Kak Erna? Iya. Ilmu kepinginan nanti ya. Ini saya juga ikut belajar ya, kakak Asih ya. Oke, Kak Erna. Oke. Jadi, diikuti ya. Guest room. Guest room. Study. Study. Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Oke. Ada bedanya ya, bathroom sama bedroom. Saya ulangi lagi, karena ini mirip sekali. Saya ulangi lagi. Bathroom. Kak Erna bisa mengikuti? Bathroom. Bathroom. Mungkin bibirnya kakak Asih ya. Bibirnya kakak Asih. Jadi, mana biar bisa membedakan gitu kan. Bathroom. Oke, bathroom. Bedroom. 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 Living room. Living room. Living room. Oke, living room. Adik-adik pasti tahu nih gambarnya seperti ini. Living room. Living room itu ruang tamu. Hall. 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 Oke. Hall itu ruangan. Dining room. Dining room. Oke, dining room. Ruang makan. Kitchen. 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 Oke. Jadi, sudah saya tunjukkan ada delapan ruang. Sebenarnya ruangan itu banyak sekali. Ini ada delapan ruang yang ada di lantai atas. Dan juga di lantai yang kedua. Nah, di lantai paling bawah di rumahnya Kak Erna di sini ada? Games room. Games room. Games room. Oke, ada games roomnya. Ruangan untuk bermain game. Kemudian ada juga? Laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Atau tempat untuk mencuci. Oke, itu ada beberapa contoh ruangan yang ada di rumah. Adik-adik pasti punya ruangan juga ya di rumah ya. Oke, sekarang sudah tahu kamar tidur itu apa, kemudian kamar mandi apa, ruang makan apa, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan masuk ke rumahnya Kak Erna tadi. Subhanallah, keren sekali ya. Ke living roomnya Kak Erna. Living room. Oke, sekarang kita akan menyebutkan benda-benda yang ada di living roomnya Kak Erna. Living room tadi apa ya? Oke, yang tadi mungkin agak-agak lupa. Ini living room. Living room. Living room. Living room. Living room itu ruang tamu. Kita masuk ke rumahnya Kak Erna di ruang tamunya itu lengkap sekali. Ya. Komplit ya. Komplit sekali di sini. Oke, saya tunjukkan gambar. Ruang tamu. Sekarang kita menyebutkan dulu benda-bendanya dari atas. Oke. Yang urutan pertama dulu ini. Kita akan menyebutkan things atau benda-benda in the living room. Di ruang tamu. Yang pertama, ikuti lagi ya adik-adik. Curtain road. Curtain road. Curtain road. Curtain. Ada yang tahu? Curtain? Ini curtain. Atau korden. Kita pilih. Curtain. Oke, curtain road. Curtain road itu batang korden yang ini nih. Nah, ini curtain road. Kalau kordennya aja, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya ini. Curtains. 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 Bu, ini lagi nih izin Bu. Katanya living room itu setahu saya ruang keluarga loh Kakak Asli. Ya, living room itu boleh diartikan ruang keluarga. Tapi lebih seringnya dipakai untuk ruang tamu. Boleh juga tidak apa-apa maksudnya ruang keluarga. Seperti kata, iya. Guraftanun juga. Guraftanun kalau di kamus artinya itu selamat sore. Tapi kok sering dipakai kalau jam 2? Iya, guraftanun itu bisa dipakai setelah jam 12. Jadi menggunakannya guraftanun. Seperti inilah bahasa Inggris Kak Erna. Berarti tetap harus bisa dipahamin bareng ya Kakak Asli ya? Iya. Oke, saya lanjutkan. Oke, dilanjut. Yuk. Tadi sampai korden. Kemudian di sini ada? Windowsill. 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 Oke, Windowsill. Selanjutnya Windowsill ada yang sudah tahu adik-adik? Apa yuk Windowsill? Ada yang jawab enggak Kak Erna? Ambang Jendela. Iya. Siapa itu? Ada Laura. Laura Abigail. Keren ini, pinter. Oke, Laura. Ambang Jendela. Iya, terus gini. Ini ada lagi pertanyaannya nih sebelum melah masuk ke situ Kakak Asli. Apa perbedaan books dengan books? Oke. Untuk perbedaan books dan books, saya jawabnya nanti atau sekarang ini? Nanti ada materinya. Nanti aja ya, adik ya ditahan ya. Yang penting sudah disampaikan sama Kakak Asli ya. Terus bilang apa Miss gitu. Apa Miss, apa Miss, apanya ya gitu ya. Ini Kakak juga enggak tahu nih. Tadi ngomongnya apa, nulisnya apa Miss gitu kan. Nanti ada yang kalau mulai di chat, yang komplit ya. Yang mau ditanyain apa sekalian. Jadi nanti biar sekalian dibahas oleh Kakak Asli. Ya, terima kasih sekali. Oke, sudah banyak sekali. Yang bertanya, tadi sudah ada yang membantu men-translate apa itu windowsills. Oke, saya lanjutkan. Di sini sudah jelas sekali ada... Floor lamp. Floor lamp. Floor lamp. Floor lamp. Atau lampu lantai. Kemudian... Television. Television. Oke, television. And then, ini semua sudah tahu Inggrisnya sama, Indonesia-nya sama. Sofa or couch. Oke. Sofa or couch. Oke, jadi bisa menyebut. Sofa. Sofa atau couch. Couchions. Ada juga di sofa di sini ada bantal atau... Couchions. 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 Selanjutnya, ini semuanya sudah tahu. Cara membacanya kita cek. Clock. Clock. Oke. Oke, selanjutnya. Picture. 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 Oke, ini juga tidak usah saya translate. Pasti ada yang sudah tahu. Next. Lampu membacanya adalah... Lamp. Lamp. Lamp atau lamp? Ya, saya ulangi lagi. Lamp. Antara A dan E, Kak Erna. Lamp. 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 Ya, betulah bahasa Inggris. Lidahnya harus sering dibuat momo ya. Iya. Selanjutnya. Bookcase. Oke. Bookcase. Bookcase. Ini ada bookcase atau rak buku. Books. Nah, ada juga books. Kenapa sih books, bukan book? Oke, saya jawab sekarang ya. Books. Kenapa di sini menggunakan books? Ada S-nya. Kita lihat di sini. Bukunya jumlahnya lebih dari satu. Satu. Oke. Jadi kalau benda yang bisa dihitung jumlahnya lebih dari satu, maka kita tambahkan akhiran S. Contohnya di sini bukunya lebih dari satu atau banyak, maka bahasa Inggrisnya adalah books. Books. Kalau bukunya satu berarti book. Oke, benda-bendanya apa lagi? Saya lanjutkan. Socket. Oke, ada socket di sini. Socket. Socket. Kemudian. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Oke. Selanjutnya di sini di bawah televisi ada. Stool. 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 Selanjutnya. Chair. 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 Oke, adik-adik sudah tahu ini semua pasti. Gampang ada gambarnya. Nah, ini untuk karpet. Mohon maaf, karpetnya lagi dicuci. Jadi gambarnya enggak ada ini, Kak Erna. Tinggal bahasanya saja ya, Kak Kasih. Gimana cara bacanya? Oke, cara bacanya? Carpet. 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 Oke. Selanjutnya lantai? Floor. Floor. Oke, floor. Plant. 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 Iya, tanaman plant. Berikutnya ini ada chair lagi. Kok ini chair? Ini armchair. Ya, yang ini tidak ada untuk tempat di tangannya. Yang ini kursi ada untuk tempat untuk yang di tangannya. Jadi namanya. Pegangan ya? Pegangan tangan ya? Iya, betul sekali ya. Cool. Pegangan tangannya. Maka kursinya namanya? Armchair. Oke, armchair. Ya, adik-adik itu sudah disebutkan. Ada beberapa things, ada beberapa benda yang tadi adik-adik sudah pelajari. Saya harap juga mengikutinya cara membacanya. Tidak hanya di batin saja. Nanti belajar bahasa Inggris tidak boleh pakai ilmu kebatinan ya adik-adik ya. Ya, saya lanjutkan. Kalau ruangan living room-nya sudah, paham. Semoga sudah. Saya lanjutkan. Kita jalan lagi. Masuk ke dalam laundry room. Oke. Things in the laundry room. Kita masuk ke ruang laundry-nya. Tempatnya ibu-ibu. It is place for your mother. And also, it is place for you to help your mother. Juga tempat adik-adik untuk membantu ibunya ya. Oke. Things in the laundry room. Kita akan belajar benda apa saja yang ada di laundry room atau tempat mencuci. Yang pertama, silahkan diikuti. Detergent. Detergent. Oke. Detergent. Ironing board. Ironing board. Ironing board. Ini papan untuk menyetrika. Setrikanya adalah? Iron. 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 Oke. Kemudian, di laundry room juga biasanya ada? Washer. Washing machine. Oke. Washer atau washing machine. Washer. Washing machine. Oke. Ada juga yang washing machine-nya atau mesin cucinya. Di sini ada di sebelahnya pengering. Apa sih pengering? Dryer. 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 Oke. Selain itu, ini pemandangan biasa ini bagi emak-emak. Kak Erna, enggak ada ini yang kayak gini di rumah pastinya. Ada dulu. Laundry. Dirty clothes. Oke. Dirty laundry. Dirty clothes. Dirty laundry. Dirty clothes. Oke. Dirty laundry. Dirty laundry maksudnya pakaian kotor. Dirty laundry atau dirty clothes. Kemudian, yang terakhir, laundry basket. Laundry basket atau keranjang untuk menaruh pakaian. Laundry basket. Oke. Ada beberapa di sini di laundry room. Saya ulangi sekali lagi. Diterion. Ironing board. Iron. Washer. Washing machine. Dryer. Dirty laundry. Dirty clothes. Laundry basket. Oke. Semoga adik-adik semuanya langsung memahaminya. Dan kalau melihat benda-benda tersebut di laundry room masing-masing, langsung menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Oke. Kakak Asi sebelum Kakak Erna lanjut. Adik-adikku sayang. Yang kakak sayangku semuanya. Yang cantik dan yang cakep. Jika mau menulis pertanyaan, dilihat ya sayang. Two-nya dipilih ke all panelists ya. Atau all attendance. Kalau ke private nanti kakak Erna gak bisa, apa namanya, gak bisa ngasih tahu ke kakak Asi juga kalau nanti ke lolosan ya. Jadi, adik-adik langsung aja ke all to all panelists atau to all attendance ya. Dikasih itu. Jadi, jangan di kolom private ya. Jadi, kalau di kolom private itu kadang mau jawab siapa, kemana, gitu juga nanti bingung jadinya. Oke, adik-adik ya. Kakak Asi sebelum dilanjutnya ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama. Jadi, apa itu wardrobe kakak? Itu yang pertama. Ya. Apa itu wardrobe? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Dari siapa kak Erna? Ini dari Noelle France. Noelle France. Noelle France. Gimana nanya? Ya, Noelle France. Oke ya. Terima kasih Noelle France. What drop itu apa? What drop itu lemari pakaian. Lemari pakaian. Memang tadi belum disebutkan Kak Erna. Bagus sekali. Begitu ya. Oh, keren nih adik-adik nih. Menyimaknya luar biasa. Ada lagi nih Kak Asi. Good morning Miss. I want to ask what's the difference between cushion and pillow Miss? Oke. Bagus sekali. Tadi saya menunjukkan ini di living room. Living room ada yang mengatakan ruang keluarga bisa, ruang tamu juga bisa. Di sini ada Cushion. 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 Oke. Cushion itu bantal. Pilau juga bantal. Tidak ada bedanya. Sama saja adikku. Sama saja. Cushion atau pillow. Sama. Artinya bantal. Kalau saya menunjukkan. Kalau di sini tulisannya pillow, nanti mungkin adik tanya-tanya, kenapa cushion? Ya, sama saja sebenarnya. Mungkin dalam bahasa Inggris itu satu benda bisa disebutkan dalam banyak kalimat ya. Kata maksudnya. Iya, betul sekali. Sebutannya. Iya. Bisa dilanjut, Kak Erna? Ada satu lagi nih, Kak Nis. Bentar. Satu lagi. Apa perbedaannya wardrobe dengan case? Dengan? Case. Maksudnya case tadi? Ya, mungkin nih. Maksudnya nih. Oke, saya menjawab. Case itu rak. Kalau wardrobe itu lemari pakaian. Yang benar-benar lemari untuk menaruh menaruh baju. Kalau kita kan bilangnya semuanya namanya lemari ya, Kak Erna? Iya, semuanya nyebutnya lemari. Lemari untuk isi apapun namanya lemari. Tapi kalau di bahasa Inggris lemari untuk menaruh pakaian wardrobe, kalau case itu rak. Tadi contohnya ada di sini, di living room. Oke, ini. Bookcase. Bookcase. Rak buku. Bookcase. Jadi, kalau di bahasa Inggris itu walaupun jenis lemarinya banyak, penyebutannya sendiri-sendiri. Lemari pakaian sendiri, kemudian ada lemari, apa lagi ya, kayak buat nyimpen, buku-buku itu juga rak buku ya namanya ya. Kadang orang nyebutnya juga kadang lemari, karena tampilannya seperti lemari juga. Oke. Betul, Kak Erna. Ada juga kabinet, ada juga cupboard. Nanti kalau saya jelaskan semua, nanti jadi materinya sinonim, Kak Erna. ada materinya sendiri. Ada materinya sendiri nih, Ande-Ande. Oke, nanti mungkin dibahas di pertemuan berikutnya nih, Kak Asih nih. Oke sih ya. Yang tadi tanya, saya acungi jempol sekali, kritis sekali, pertanyaan seperti itu bagus sekali. Apa bedanya wardrobe sama case? Nah, waktu itu lemari pakaian, kemudian case itu rak buku. Kalau saya lanjutkan, ada juga cupboard. Cupboard itu lemari, tapi bukan lemari pakaian. Nanti malah bingung ya, Kak Erna, kalau saya nampak. Cukup aja yang ini dulu ya, Kak Asih ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah jelaskan. Oh, satu lagi. What is a stool? Stool? Yes. Oh iya, di sini tidak ada maksudnya. Yang belum saya tunjukkan tadi ya. Kayaknya belum ada nih. Makanya dia bertanya nih dari Bagus Arianto nih. Oke, ini saya belum selesai menunjukkan benda-bendanya. Nanti ada benda-bendanya di ruang lain. Nah, ini ada di kamar mandi. Ada juga nanti di dapur. Nah, nanti adik-adik akan ketemu itu. Apa yang tadi adik cari. Adik cari. Ini pinter loh Laura Abigail. Berarti menyimak nih. Pinter. Itu ada di living room tadi, Bu. Katanya begitu. Iya, sorry, ada di living room ya. Bentar. Ini, oh iya, sorry, sorry. Stool. Bisa menebak. Stool, ini kelihatan sekali nih. Apa ini, Stool? Bisa jawab nih, Dek. Ada, Dek. Bangku, Bu. Bangku. Oke, betul sekali. Bangku. Di rumah siapa yang punya bangku? Bangku itu sama dengan meja enggak? Bangku itu sama dengan meja enggak? Meja itu table, Kak. Nah. Ini, ada lagi nih pertanyaannya nih. Ada, bilang kursi tinggi, ada bangku, ada meja TV gitu kan. Terus, kalau yang ini, dari Beryl, Beryl Pratama. Kak, apa bedanya coffee table sama table? Oke. Ya, tadi yang stool dulu, itu lebih yang paling tepat, ada yang tadi bangku tinggi dan lain-lain. Stool itu lebih ke bangku ya. Stool, sekali lagi, stool itu bangku. Kemudian, coffee table sama table. Oke. Di sini, coffee, table, maksudnya itu, karena ini living room bisa artinya, tadi sudah dia menyebutkan ruang keluarga, atau matamu. Nah, maksudnya coffee table itu, meja yang biasa untuk menaruh minuman. Dan juga untuk menaruh coffee di sini contohnya. Boleh juga adik-adik menyebutkan table. Tapi kalau table, biasanya bentuknya itu lebih, meja ke yang resmi itu loh Kak Erna. Iya, meja-meja kayak ruang tamu gitu ya. Iya, yang lebih resmi lagi. Lebih resmi lagi ya. Oke. Gak apa-apa adik-adik, kalau mau menyebutkan ini coffee table, atau table juga tidak apa-apa ya. Ini coffee-nya juga, adik-adik ada yang mengkritisi, tidak ini coffee-nya kurang huruf E ini. Mungkin yang ngetik lupa. Lupa. Ini harusnya pakai E ya, coffee table. Sekali lagi, kalau mau menggunakan kata table, boleh. Kalau coffee table, juga boleh. jika memang meja tersebut biasanya berfungsi untuk menaruh minuman, maka menggunakan kata coffee table. Tapi jika meja tersebut yang ditunjukkan itu resmi, kemudian meja itu jarang digunakan atau tidak digunakan untuk menaruh minuman, maka lebih baik menyebutkannya dengan kata table saja. Saya lanjutkan, setelah kita jalan-jalan ke ruang tamu, sama ke laundry room, kita jalan-jalan ke bathroom. Bathroom, sorry. Ya. Sudah tidak ada yang bertanya, Kak Erna? Tidak ada, lanjut ya kakak ya. Adik-adik lanjut ya. Oke, adik-adik. Alhamdulillah, saya senang sekali Kak Erna. Aktif-aktif semua ini. Ya, ini saya juga suka nih. Adik-adiknya luar biasa. Jumpul semua. Ibat-ibat di sini. Oke, saya lanjut ya. Ke bathroom atau kamar mandi. Yang pertama, tadi sudah tahu ini. Yang pertama, sudah disebutkan juga di atas. Curtains. Ada benda? Curtains. Curtains. Atau phone. Selanjutnya? Window. Tahu lah ya, ini window. Selanjutnya? Towel rack. Towel rack. Towel rack. Ini towel rack. Towel sih apa mbak, Kak? Ini towel ini. Towel. Oke, semoga kelihatan. Ini gambarnya. Towel. Towel itu handuk. Towel rack itu gantungannya ini. Racknya. Kemudian, selanjutnya? Mirror. 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 Oke, mirror. Kemudian? Pochette. Pochette atau kran. Pochette. 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 Ada juga? Oke, ada juga? Sink. 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 Tempat untuk mencuci atau gosok kiki atau cuci tangan. Selanjutnya? Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Oke, atau tisu toilet. Kemudian ini? Bath tub. Bath tub. Bath tub. Bath tub. Selanjutnya ada di bawah? Bath mat. Oke. Bath mat. Bath mat. Bath mat. Bath mat. Oke, keset kamar mandi. Bath mat. Toilet. 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 Oke, saya ulangi dari atas sambil diikuti dan diperhatikan gambarnya. Curtain. Curtain. Window. Towel rack. Towel. Towel. Bacanya towel ya, adik. Jangan towel. Towel. Mirror. Towel. Pochette. Sink. Oke. Sink. Oke. Oke. Ini belakangnya ada K-nya ya. Sink. 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 Bath mat. Bath mat. Bath tub. Bath tub. Toilet. Toilet. Toilet paper. Toilet paper. Oke. Ini adalah beberapa benda yang ada di bathroom atau kamar mandi. Adik-adik tadi sudah menyebutkannya. Semoga semuanya sudah paham dan langsung mempraktekannya tadi. Oke. Kakak Asi. Ada yang tanya nih, Kak. Fauxette itu apa, Kak? Tadi kan sudah disebutin tuh. Fauxette. Ya. Saya ulang nggak apa-apa. Ini. Fauxette. Fauxette itu keran. Iya. Keran ya. Iya. Lanjut nih, Kakak. Kalau tolrak itu tadi. Rak itu kan rak handuk ya. Terus. Tadi kayaknya ada yang baru masuk nih. Rosita nih. Apa bahasa Inggrisnya lukisan, Miss? Oke, lukisan. Saya naik ke atas lagi ya. Lukisan tadi sudah mungkin andik kita Rosita masuk ke roomnya belakangan ini tadi. Oke, lukisan. Kita tadi di kamar mandi. Keluar dulu dari kamar mandi ke ruang kamu. Ini ya. Kita ketemu lukisan. Painting. 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 Oke, painting ya. Lukisan ini. Painting. Oke, painting. Saya lanjut, Kak Erna. Ada satu lagi, Kak. Itu yang betul itu bed up-nya itu pakai B atau P ya belakangnya, nulisnya. Bed up itu. Sebentar. Bacap. Ya, untuk penulisan bed up-nya, terima kasih sekali yang sudah bertanya. Itu kamar mandi. Kemudian untuk bed up-nya, B atau P ya? Itu kan ditulisnya P ya. Yang betul B atau P, Kakak? Oh iya, terima kasih sekali ini. Yang betul itu adalah B. Terima kasih sudah dikoreksi. Laura yang betul B, sayang ya. Iya, terima kasih ya, Laura. Mungkin ini kakaknya lagi salah nulis ya waktu itu. Tapi terima kasih ya koreksinya. Iya, terima kasih sekali. Kayak Kavi tadi kurang E. Ini juga bed up. Terima kasih harus dikoreksi. Harusnya pakai koreksinya. Iya, kasih cari tanya kakak. Terus ada lagi kakak. Kak, Sing dan Westafel sama kan? Iya, Sing dan Westafel boleh diartikan sama. Sing itu tempat mencuci, Westafel juga untuk tempat mencuci. Boleh saja. Itu berarti satu benda, tapi dua penyebutan dong kak. Iya, itu sinonim. Sing atau Westafel. Nah, itu deh. Sinonim lagi deh. Oke, berarti besok belajar lagi tentang sinonim ya. Jadi tertarik nih. Kakak juga ikut belajar. Jadi senang juga nih. Jadi tahu nih sinonimnya. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, nanti kakak Asi lanjut nih. Oke, saya lanjutkan ya. Ini untuk peta. Terima kasih sudah dikoreksi. Selanjutnya. Liti banget itu adiknya ya. Aduh, terima kasih sekali. Ana hebat. Kakak kasih jempol loh. Oke, sekarang dari bathroom kita lanjut jalan ke study room. Nah, ini ada tempat ruang belajar. Ruang belajarnya adik-adik seperti ini juga kan? Oke. Sekarang kita sebutkan benda-benda yang ada di study room. Oke, urut saja ini sudah ada nomornya. Jadi saya kliknya urut. Yang pertama. Computer. 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 Oke, selanjutnya yang kedua. Keyboard. Keyboard. Oke, keyboard. Ini computer, ini keyboard. Yang ketiga. Mouse. Mouse. Mousepad. Mousepad. Oke, mousepad. Ini yang di bawah mouse namanya. Mousepad. 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 Oke, berikutnya nomor five. Painting. Painting. Ini ada painting lagi ini. Kemudian nomor six. Computer chair. Computer chair. Oke, computer chair. Atau kursi yang biasa dipakai untuk bekerja dengan komputer. Computer chair. Selanjutnya. Bookcase. Oke, ini sama dengan yang tadi sudah disebutkan. Book. Bookcase. Speaker. Speaker. Mobile. Or cell phone. Oke, jadi untuk menyebutkan HP itu. Mobile. Or cell phone. Bisa mobile atau cell phone. Benda-benda ini pasti tidak asing lagi di adik-adik semuanya ya. Yang pertama tadi ada. Computer. Board. Keyboard. Keyboard. Mouse. Mouse. Mousepad. Mousepad. Kemudian yang nomor lima, mari ke atas. Painting. Painting. Atau lukisan tadi sudah disebut. Computer chair. Computer chair. Book. Bookcase. Speaker. Speaker. Mobile. Or cell phone. Mobile or cell phone. Oke, itu benda-benda yang ada di ruang belajar ya adik-adik. Oke. Saya. Oke. Kakak, ini. Ada adik-adik yang panggil. Ini nanya-nanya ciusan gak ini ya? Kakak, apa bedanya pengucapan mouse sama tipus? Oke. Mouse. Sama aja ya, Kak Erna. Sama aja. Mungkin belum tahu nih. Kakak, ini saya pegang ya. Saya lihat. Ini mouse. Mouse itu ada dua. Di tujuh. Ini yang ada kabelnya. Yang ini wireless. Nih. Terus nanya lagi, Kakak Asih. Mousepad apa? Oke. Tadi untuk mouse sudah dijelaskan sama Kak Erna. Karena Kak Erna ini guru teika. Teman-temannya adalah mouse. Kamu. Ini mousepad. Sudah dicawakan. Ini mouse-nya. Ini mousepad-nya. Itu ya. Bukan tatakan meja kali ya. Jadi tatakannya mouse sendiri. Ini ada beda ya. Ini ya. Apa namanya? Dasarannya beda adik-adik. Ini mousepad. Ini mouse-nya. Jadi kalau Kakak memakai ini. Nih. Ditanya, Kak kok gak ada printernya? Belum dibeli printernya gitu ya. Kak Asih ya. Printer-printer banget pertanyaannya Kak Erna. Printernya ini belum dibeli betul. Pasti di toko. Iya. Terus sih. Sepertinya Bena sangat kaya. Punya lukisan di mana-mana ya. Ini akibat Kakak Asih nih ya. Ini rumah impia. Kak, kalau mouse sama tikus tulisannya sama ya? Tapi hanya pengucapannya berbeda atau gimana? Iya. Sama saja. Nah, mouse. Artinya bisa maksudnya mouse yang ditunjukkan Kak Erna. Bisa juga mouse itu tikus ya. Kalau mouse yang di komputer sendiri. Kalau diartukan. Mouse yang ditunjukkan Kak Erna itu tetik. Ini tetikus. Yang ini. Yang ada. Iya. Nanti kalau adik-adik nyari mana CPU, mana printernya di rumahnya masing-masing. Ya, untuk benda-bendanya yang lebih lengkap pasti di ruangan adik-adik ya. Ini hanya contoh saja yang lengkap di ruangannya adik-adik semua. Oke, tadi sudah jalan-jalan di tadi room. Kemudian tadi sempat masuk ke bathroom. Kemudian tadi masuk ke laundry room. Dan juga ke living room. Sudah ada beberapa benda yang kita pelajari di ruangan-ruang tersebut. Oke, saya lanjutkan. Adik-adik yang mau mengakses fitur ini, kalau menggunakan HP harus download dulu aplikasi FlashFox ya. Saya ulangi, harus download aplikasi FlashFox. Kalau pakai laptop tidak usah mendownload aplikasi apapun. Oke, Kak Erna. Tadi benda-benda yang ada di ruangan sudah saya sampaikan. Ini materi yang kedua sekarang. Tapi sebelum materi yang, sub-materi yang kedua ini ada kuisnya, Kak Erna. Oh, ada kuis. Adik-adik, siap. Begini, sebelum nanti ditampilkan kuisnya. Adik-adik kan sudah sering ikuti kuis Ki Hajar Sapa DRB. Oke. Jadi, harus cepat dan tepat. Kalau cepat tapi salah juga tidak dapat dia. Kalau penulisannya juga yang tidak dimau, itu juga nanti tidak dapat dia juga. Jadi, nanti yang mau jawab seperti ini. Kakak kasih contoh dulu sebelum Kakak saya nanti kasih tayangan ya. Ini contohnya seperti ini, adik-adik. Nah, jadi Ki Hajar 1. Nanti jawabnya Ki Hajar 1 sama dengan apa gitu ya. Oke, Kak. Jadi cepat-cepatan ya. Adik-adik, tidak apa-apa kok. Kalau mau di kolom chat, langsung di all panelists saja ya. Atau all panelists ya, yang dipilih ya. Oke. Sudah siap, Kak Erna. Ya, sudah siap. Oke, adik-adik, sudah siap ya. Sekarang saya ingin menunjukkan kuis Sapa DRB yang pertama. Biar semangat dikasih yel-yelnya, Kakak Asi. Dikasih yel-yel-yelnya ya? Iya. Gimana? Kuis Ki Hajar gitu, Kak. Kuis Ki Hajar kita harus belajar. Ya, Kakak ya? Oke. Nanti yang menjawab Kak Erna ya. Karena adik-adik suaranya kan tidak kedengeran. Oh, iya. Adik-adik siap ya. Kuis Ki Hajar. Kita harus belajar. Nah, kita mulai. Diulangi lagi. Oh, diulangi lagi. Kita harus belajar. Ya, terima kasih sekali adik-adik. Perhatikan ini kuisnya mengasah kemampuan adik-adik dan juga berhadiah pulsa. Tentu ya. Ya, kuis Ki Hajar yang pertama silahkan perhatikan. Please attention to the picture and then answer the question. Mention five things in your living room. Living room-nya itu sudah ada gambarnya ini. Living room-nya silahkan dilihat gambarnya. Pertanyaannya, mention five things in your living room. Ini ceritanya your living room. Five things in your living room. Kakak, ini iseh soalnya? Iya. Oh, iseh. 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 Yang menjawabnya lima benda, Kak Erna, yang paling atas, yang paling cepat. Kalau yang menjawabnya cuma empat benda, enggak usah dibacakan karena di sini memintanya lima. Cukup ya? Cukup. Sudah cukup. Stop. Ada ya? Stop. Sebentar. Kakak, bacakan dulu ya. Yang pertama. Tadi cuma televisyen, tapi salah ya. Coba. Kakak. Ini ya. Kakak Asih dicek ya. Di sofa. Oke. Televisyen. Televisyen. Coffee table. Coffee table. Windows shield. Windows shield. Kerten. Kerten. Oke. Betul. Betul. Oke. Oke. Ini atas nama Anissa Nurmedina. Oke. Nanti ya di sini ngisi list yang kakak kasih ya di kolom private. Nanti dituliskan namanya siapa. Gitu ya. Nama sekolahnya di mana, kelas berapa, dan sebagainya. Nah, kakak sampaikan di kolom chat. Ini Anissa. Sebentar. Anissa. Siapa ini tadi ya? Belum masuk ya. Anissa Nurmedina. Bisa chat ke kakak Anissa. Anissa Nurmedina. Oke. Kakak kirimkan ini dulu. Oke. Ya, ini sedikit chat ke KL6. Sorry, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Adik-adik yang lain tetap semangat ya. Masih ada kuis Ki Hajar kedua dan juga kuis Ki Hajar yang ketiga. Itu tadi baru pertama terkait dengan benda-benda yang ada di ruangan. Tadi sudah dijelaskan. Things in the living room. Benda-bendanya apa saja. Nah, tadi kakak tunjukkan contoh living room. Gambarnya berbeda, tapi benda-bendanya banyak yang sama dan sudah dijawab dengan betul oleh Anissa. Nah, congratulations Anissa. Oke. Tolong ini tadi ada yang clear nih saya ngasih chatnya. Anissa Nurmedina. Kakak sudah share di kolom chat. Nanti kirimkan balik ke kolom private-nya kakak ya. Anissa Nurmedina. Oke, silakan diisi nama peserta, nama sekolah, kemudian kelas, kabupaten atau kota, nomor HP atau provider. Mohon maaf tadi kakak salah masuk ke chatnya Muhammad Nuhak. Mohon maaf ya. Oke, kakak asyik bisa sambil dilanjut, sambil menunggu Anissa Nurmedina. Ini ada pertanyaannya nih kak dari Kinaura. Kak mau nanya bedanya Asen Australia sama Asen Amerika apa ya? Oke, kalau saya jelaskan nanti ini lagi ya kak Erna. Sinonim lagi ya? Nanti iya, lama lagi ya. Untuk Australia sama? Amerika. Oke, itu nanti kita bahas di materi berikutnya saja ya adik-adik. Nah, nanti di sesi berikutnya masih ketemu lagi dengan kakak Asi. Jadi, apa namanya, bisa bahas lagi, sinonim ya. Nah, jadi bahasa Inggris itu pengucapannya beda-beda soalnya ya. Iya, jadi ada yang membaca, satu tulisan bacanya memang beda-beda. Satu tulisan bacanya ada yang berbeda-beda. Aksennya ya, tadi ada yang tanya. Nanti untuk materi berikutnya bisa jadi ini. Nanti saya tunjukkan dalam Amerikan bacanya bagaimana, kemudian dalam Britishnya bagaimana, Australiannya bagaimana ya. Karena ada perbedaan, tulisannya sama, membacanya berbeda juga ada. Oke, saya lanjutkan adik-adik. Terima kasih yang sudah bertanya. Untuk aksen, mohon maaf. Tidak saya sampaikan secara detail. Memang beberapa ada perbedaan cara membaca untuk Amerika dan juga British ya. Ini tadi tanya Australia. Oke, saya lanjutkan. Submateria yang kedua itu tentang is there dan juga are there. Saya ulangi, is there dan juga are there. Oke, is there, are there. Saya langsung tunjukkan contoh kalimat menggunakan is there dan juga are there. Kalau tadi kita menyebutkan kemangan dan juga benda, sekarang sudah kalimatnya. Oke, sekarang silakan disimak. Di sini ada kalimat. Saya ulangi. Is there ducks in your bedroom? Oke. Kemudian di sini ada jawaban dari kalimat tersebut. Yes, there is. Yes, there is. Selanjutnya, adik-adik, silakan perhatikan lagi kalimat yang kedua. Is there ducks in your bedroom? Oke, sekarang untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, lanjut. Contoh kalimat berikutnya. Oke, adik-adik mungkin ada yang bertanya-tanya. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Oke, nanti kita dibahas ya. Sekarang kita fokus dulu ke sub-materi yang tadi kakak sampaikan. Materinya itu tentang is there, are there. Nah, kita perhatikan. Kalimat yang di sebelah kiri semuanya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya ini, yang kalimat pertama menggunakan kata is there. Yang kedua juga is there. Yang ketiga kalimatnya menggunakan are there. Kemudian, kalimat-kalimat yang di sebelah kanan, ini adalah kalimat pernyataan atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau di sini pertanyaannya menggunakan is there, jawabannya yes, there is. Yang kedua, kalau pertanyaannya menggunakan is there, jawabannya yes, there is. Yang ketiga, pertanyaannya menggunakan are there, jawabannya yes, there are. Tahu maksudnya adik-adik? Oke, contoh dari kalimat ini apa ya maksudnya ya? Oke. Ya, jadi contoh dari kalimat ini maksudnya apa sih? Nah, jika ada pertanyaan di depan menggunakan kata is there, maka jawabannya belakang adalah there is. Kemudian, jika ada pertanyaan di depan kalimatnya itu menggunakan kata are there, maka jawabannya there are. Jadi, dibalik. Is there jadinya there is. Are there jadinya there are. Terus, apa bedanya? Is there sama there are? Nah, bedanya adalah is there dilanjutkan dengan benda yang jumlahnya satu. Is there a dex? A. Berarti sebuah menunjukkan bendanya satu. A dex. Is there a dex in your bedroom? Kalau diartikan, adakah sebuah meja tulis di kamarmu? Oke. Adakah meja tulis di kamarmu? Meja tulisnya yang ditanyakan adalah satu. Jika ada, jawabannya adalah yes, there is. Yes, there is. Selanjutnya, contoh yang kedua untuk memperjelas penggunaan is there. Di sini ada contoh. Is there a space to work on the floor? Is there a space? A space. Ini berarti benda yang dimaksudkan juga jumlahnya satu. Ada kata a. Maka pertanyaannya menggunakan is there. Adakah a space? Tempat. To work. Untuk bekerja on the floor, di lantai. Adakah tempat untuk bekerja di lantai? Maksudnya, adakah tempat yang slow untuk kita kerja, mengerjakan tugas di lantai? Jika ada, jawabannya? Yes, there is. Selanjutnya, yang ketiga. Di sini menggunakan are. Kita lihat bedanya. Setelah are adalah benda-bendanya jumlahnya lebih dari satu. Are there markers? Hands? Pensil? Pensil? Oke. Are there markers? Spidol? Spidol? Hands? Pulpen? Pulpen? Pencil? 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 Jadi, yang ditanyakan oleh penanya itu bendanya banyak, makanya menggunakan are there. Tidak boleh menggunakan is there. Dan jawabannya adalah yes, there are. Oke. Yes, there are. Jadi, untuk materi kita, yang berikutnya penggunaan is there dan juga are there beserta responnya. Kenapa materinya kok tadi benda-benda lanjut is there, are there? Karena sangat berkaitan sekali. Sering kita menanyakan suatu benda di suatu ruangan. Adakah komputer di ruang belajarmu? Adakah mesin cuci di ruang mencucimu? Nah, adakah-adakah itu? Bahasa Inggrisnya adalah is there atau are there. Atau adakah adik-adik di sini sudah memahaminya. Oke, ini penjelasannya yang tadi kakak jelaskan. To make question, you need to put are or is in front of there. Jadi, untuk membuat pertanyaan, kita gunakan are there atau is there. Is digunakan untuk singular atau benda yang jembatnya satu. Kemudian are digunakan untuk plural atau benda yang jembatnya lebih dari satu. You can also use any. Bisa juga kita tambahkan any with plural noun untuk benda yang jembatnya lebih dari satu. Atau benda yang uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Kalau benda tidak bisa dihitung, sudah tahu pasti adik-adik ya? Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Penggunaan is there sama are there. Jadi, contoh yang pertama sudah dialognya. Sekarang kita ikuti contoh yang kedua. Tolong diikuti adik-adik. Saya ulangi. Is there a television in your bedroom? No, there isn't. Oke. Soalnya nggak jelas, itu kayaknya Kak Asi. Atau speakernya di... Yang ini speakernya diturunin. Saya bacakan saja. Ini memang kurang keras dari sananya, Kak Enna. Saya bacakan ya. Dibacakan saja ya, Kak. Is there a television in your bedroom? No, there isn't. Contoh yang kedua. Saya ulangi. Is there an air conditioner in the living room? No, there isn't. Is there any salt in the dining table? Yes, there is. Are there any chairs in your bedroom? No, there aren't. Oke. Adik-adik yang tadi sudah memahami, melihat contoh dialog ini. Ah, kecil. Gampang banget. Ini is there. Lanjutannya bendanya satu. A television. Ini juga. Is there. Lanjutannya bendanya satu. An air conditioner. Ini is there dilanjutkan dengan benda yang tidak bisa dihitung di sini. Menambahkan kata any. Is there any salt on the dining table? Salt. Salt itu garam. Garam termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian yang di sini. Ini perhatikan. Ini beda sendiri. Ini menggunakan are there. Kenapa? Karena yang ditanyakan bendanya lebih dari satu. Are there any chairs? Chairs. Kursi-kursi. Apakah ada kursi-kursi in your bedroom di kamarmu? Jadi yang are dilanjutkan dengan benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. Untuk sebenarnya, tadi contoh yang di atas menggunakan yes. Yang di sini sengaja dibuat no biar tahu bedanya. Kalau no, belakangnya ditambahin not. Atau disingkat jadinya is not disingkat jadinya isn't. Is not, there isn't. Boleh juga no, there is not. Ini juga no, there is not. Atau no, there isn't. Ini no, there aren't. Boleh disingkat. Boleh tiga. Itu untuk materi there is, there are, is there, dan juga are there. Sudah sekali. Yang mau bertanya, silahkan. Oke, ada-ada yang mau bertanya. Ya, mungkin mau bertanya secara langsung juga boleh, kakak tangannya. Jadi, pengen tahu nggak nih, pengen dengar suara kakak juga? Sebenarnya banyak banget nih yang, apa, kakak tangan ini. Tapi sebentar, kakak. Satu dulu ya, yang di chat dulu ya. Oh ya. Mau tanya. Untadable noun itu berarti menggunakan is ya, kak? Kalau untuk bertanya. Iya, betul. Tadi contohnya sudah ada, is there any salt? Ya. Salt itu garam menggunakan is. Iya. Mbak Ia. Oke. Mbak Firnan bisa membukakan untuk Alivia? Boleh. Bentar. Ya. Alivia, siap ya. Tadi yang sudah mengangkat tangan, berarti bertanggung jawab untuk bertanya. Jangan di menangkat tangan, ditinggal kabur ya. Angkat tangan, tapi bertanya. Alivia, nggak ada. Apa malah ingin, Lan? Berarti Ananda. Ananda Darwish? Atau Bagus Arianto? Ananda ya, Bu? Iya. Ananda Darwish? Halo. 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 Ananda. Ananda. Hilang juga, Kak. Ananda. Ada sih. Sudah saya aktifkan mic-nya ya, Ananda. Silahkan bertanya. Ananda, boleh bertanya. Dimatikan mic-nya. Dimatikan mic-nya. Dimatikan. Jadi, tadi angkat tangan, ditanya nih, di chat. Ada apa ini? Jadi, kamu angkat tangan, Adek. Berarti bertanya. Tadi kan, Kakak sudah bilang, kalau yang mau bertanya secara langsung, silahkan angkat tangannya. It's your friend. Bagus. Jadi, mau bertanya tidak secara langsung? Ini tidak secara langsung, ini. Boleh. Jadi, jadi. Oh, jadi. Oke. Begitu dong, keren. Ya, karena Juri juga ingin tahu nih, suaranya bagus, bagaimana nih. Halo, silahkan. Oke, bagus. Aduh, saya mau bingung tanya apa. Tadi angkat tangan, mau bertanya apa nih sekarang, udah dibuka tuh mic-nya. Bagus, ada di mana, bagus. Ya, entahlah. Saya juga lagi. Bingung ini. Kenapa bingung? Udah ada gurunya, udah ada kakaknya. Apa yang bingung ini? Aku suka bingung, entah. Saya tadi mau tanya apa, terus tiba-tiba lupa. Langsung ngeblank. Langsung ngeblank. Lihat Mbak Erna langsung ngeblank. Kak Erna kan cantik banget, jadi bikin ngeblank. Itu, itu hos itu ya. Gimana? Tanya sambil baca buku, biar gak ngeliatin jam. Oh gitu, biar gak ngeliatin jam. Oke, jadi mau bertanya apa nanti kalau inget di kolom chat aja. Kakak kasih ke yang lain ya, yang bertanya ya, bagus ya. Pikirnya. Kalau pikirnya, saya ngantin. Ini dari mana? Bagus, dari mana? Bagus. Ini saya tapi bisa ngobrol sama kakak saya. Bagus. Ya udah, bagus dari mana? Kalau enggak, ini nanti kakak matiin ya, mic-nya ya. Giri Mulya. Giri Mulya itu mana? Wono Giri ya? Solo. Jogja. Jogja. Belum pernah tahu, Pak. Sekotak sama Bu Erna. Benar, Giri Mulya itu mana? Bulan Rogo bukan? Iya. Tahu kan kakak, tadi kalau pamping giri-giri, biasanya di areanya gunung gitu. Padahal kan ada Wono Giri juga. Giri Mulya. SMP Negeri 1 Giri Mulya bukan? Saya SMP Pangudiluhur Moyudan. Pangudiluhur Moyudan. Oh ya. Kakak juga tahu. Nanti salam buat guru TIK-nya ya. Kita tutup ya, bagus ya. Nanti dicat aja kalau sudah ingat pertanyaannya. Ditutup boleh, Mbak Firna? Sudah. Oke. Kakak, ini sudah jam setengah sembilan. Ini menunjukkan kuis yang kedua saja ya. Oke. Kuis kedua. Kalau kuis kedua, saya tulis dulu nih. Kuis Ki Hajar 2. Ada yang mau bertanya lagi sebelum dilanjutin? Sebentar ya. Ini Isai atau ini lagi kakak? Isai atau ABC? Isai. Isai lagi. Isai lagi. Kalau Isai lagi kan kakak harus menulis dulu nih juga nih ya. Siap ya ada adik. Oke. Kakak Asih siap ya pertanyaan yang kedua. Oke. Eh, iajanya jangan lupa. Oke. Biar tambah semangat. Oke, siap-siap ya. Kita menjawab kuis Ki Hajar yang kedua. Kuis Ki Hajar. Kita harus behajar. Oke. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, Is there any curtain in the bedroom? Saya ulangi. Is there any curtain in the bedroom? Silahkan dilihat gambarnya, lalu dijawab pertanyaannya. Is there any curtain in the bedroom? Udah ada yang menjawab, Kak Anna? Udah banyak, yuk lanjut. Oke. Kalau siapa lagi? Bentar, harus bentar. Masih ada nih waktunya. Yuh, yang belum jawab jawab dulu. Is there any curtain in the bedroom? Oke. Banyak sekali, banyak sekali yang menjawab. Oke ya, cukup ya yang menjawab ya. Masih nanti satu lagi soal lagi di kuis Ki Hajar 3. Tidak? Iya. Oke. Sebentar, saya naik dulu, Kakak Asi, biar enggak bingung. Oke. Jawabannya apa, Kakak? Saya bacakan jawabannya. Jawabannya itu, No, there is not. Atau, no, there is not. Oke. Yang paling cepat dan paling betul adalah Latifah Drupadi. Yang lain juga sudah betul. Ada juga yang menjawab, No, itu doang. No, tadi udah disampaikan ya. No, there is not. Harus komplit. Untuk Latifah Drupadi, seperti tadi Ani Sanur Medina, silahkan nulis, apa namanya, datanya ya, di kolom chat nih. Kakak tuliskan lagi di bawahnya, supaya Kakak enggak lupa. Nah, kemudian, nanti kirimnya private ke Kakak ya. Latifah. Buat Latifah. Nanti kirimnya private ke Kakak ya, data-datanya ya. Latifah Drupadi. Latifah Drupadi. Silahkan langsung ditulis di private ke Kakak ya. Nah, buat adik-adik, sebenarnya sudah banyak yang betul nih jawabannya Kakak Asi. Jadi, berarti adik-adik kita ini memang menyimak betul apa yang disampaikan Kakak Asi. Sangat menariknya. Saya juga suka. Ada lagi yang jawab yes. Kenapa jadi yes ya? Ya, curtain itu korden. Mungkin. Ya. Mungkin lupa ya. Mungkin taunya benda lain yang ada di situ. Curtain itu korden. Tadi enggak ada kordennya. Ya, mungkin jadi masuknya juga terlambat ya. Ada yang yes. Jadi ya, ada no. Ada yang cuma no aja. Ada yang masih jawab R. Pakai R. Masih ada. Jadi, mungkin nanti ditekankan lagi ya Kakak ya. Oke. Nah, penggunaannya yang tanda satu sama yang jamak ya. Iya. Oh, Latifah Drupadi dari Semarang. Kakak pernah dari Semarang loh, Drupadi. Aduh, oke ya. Pernah tinggal di Semarang. Jadi, ya Drupadi SMP 8. Anak kos di Semarang. Pak Yerah kan di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana ya. Oke. Kakak Asi boleh dilanjut lagi. Oke, saya kupas sedikit. Tadi Kak Erna menanyakan kenapa is, kenapa are. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau bendanya itu satu atau singular, maka menggunakan is. Dan juga kalau bendanya plural atau lebih dari satu, maka menggunakan are. Tadi saya menanyakan is there. Ya, pertanyaan sudah jelas pakai is. Nah, pertanyaannya pakai is. Jawabannya juga pakai is. Oke, saya lanjutkan. Karena durasinya, Kak Erna. Ya, masih punya waktu 15 menit ya, Kakak. Oke, 15 menit. Habis ini langsung ke jenjang SLP ini. Gini, 10 menit aja nanti yang... 10 menit ya. 10 menit ya. 10 menit. Oke, 10 menit. 10 menit. Sekarang, Kak, sebentar. Kak, bukannya di situ ada any ya? Gitu, kata Naura. Kak, bukannya di situ tadi ada any ya? Ya, any itu untuk pertanyaan ya. Jadi, saya tambahkan any. Any bisa dipakai untuk kalimat interogatif. Atau pertanyaan. Naura tadi ya? Naura, kalau bertanya, kita boleh menambahkan any. Saya ulangi. Untuk menambahkan any di kalimat tanya juga boleh. Is there any boleh? Are there any juga? Oke, thank you, Naura. Sekarang, saya lanjutkan. Ini karena durasinya tinggal 10 menit. Quiznya tinggal 1. Nanti quiznya terkait dengan yang materi yang akan saya sampaikan. Do you have? Sama. Does it have? Saya ulangi. Do you have? Do you. Yang kedua ada does it. Does it have? Nanti kita akan tahu bedanya do you sama does it. Maksudnya sama. Kenapa ada yang pakai do you, ada yang pakai does it. Di sini ada benda-benda di kitchen, in the kitchen. Saya sampaikan sekilas saja. Adik-adik langsung mengikuti saja di rumah. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Toaster. Selanjutnya. Cupboard. Ini almari cupboard. Utensils. Utensil ini alat-alat atau peralatan. Dish washer. Wash itu mencuci, dish itu gerabah. Jadi maksudnya adalah mesin pencuci gerabah. Di luar negeri itu ada mesin pencuci gerabah. Kalau di Indonesia belum ada. Tray. Ini sudah jelas. Tray. Tray. Nampan. Kemudian di sini ada cooker. Bisa mengatakan cooker. Mungkin ada yang tanya, kok enggak stove, Bu? Ya, boleh stove. Kompor ya. Selanjutnya ada ladle. Ladle di sini menunjuk kepada sendok yang besar. Atau kita menyebutnya apa ya, Kak Erna? Sendok yang besar. Apa ya? Centong ya. Centong. Kemudian. Centong itu bagi ambil nasi ya, Api ya. Ambil nasi ya. Kemudian. Oke. Serving dish. Atau tempat atau piring saji. Selanjutnya. Oke. Jack. Sugar bowl. Atau tempat untuk gula. Teapot. Ini teapot. Teas. Oke. Teas spoon. Sendok teh. Yang kecil sendoknya. Cangkir. Oke. Ini tablecloth. Ya. Taplak. Selanjutnya. Oke. Ada bread basket. Selanjutnya ada. Turin. Oke. Turin. Turin. Oke. Saya lanjutkan. Durasi adik-adik. Nanti bisa dicek sendiri ya di sumber belajar. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada contoh dialog menggunakan das. Dan juga menggunakan do. Ini ada contohnya. Saya putar contoh dialognya. Silahkan disimak. Belum bunyi kayaknya. Oke. Saya bacakan saja. Ini sebenarnya ada suaranya nih. Belum selesai. Nanti bisa akses di sumber belajar ya. Di portal rumah belajar. Jadi. Belajarin lagi materi yang sudah disampaikan oleh kakak ASI. Jadi kalian lebih mantap lagi. Iya. Lebih paham lagi. Nanti kalau misalnya kurang hanya kata. Misalnya ya katanya kurang O. Misalnya. Tispun. Ternyata tispunnya kurang O-nya tadi kurang satu. Misalnya gitu. Nanti dicat lagi ya ke kakak ASI. Boleh. Ikutin aja tuh. Instagramnya. Oke. Sekarang saya akan membacakan contoh dialognya. Karena suaranya tadi kurang begitu keras. Mungkin didengar. Saya bacakan ya. Jadi disini ada Farah sama Naya melakukan dialog. Farah berkata. Let's practice setting dining table at my home in the kitchen. Naya. That's good idea. But we must make sure that your kitchen has all the equipment. That's right. Please help me to remember. Does your kitchen have a dining table? Yes. It does. Does the table have a tablecloth on it? Yes. It does. Do you have a set of tablecloth? Yes. I do. What about a set of tablecloth? Do you have it? Yes. I think I have it. I think you have all the things we need. Let's just go to your home. Oke. Jadi dari dialog tadi kita fokus sama kata-kata yang dicetak tebal. Yang dicetak tebal itu ada does your kitchen have blah blah blah. Does the table have blah blah blah. Do you have blah blah blah. Do you have blah blah blah. Kata yang dicetak tebal itu semuanya ada di sini. Tadi ada kata. Does your kitchen have a tablecloth? Oke. Yang kedua tadi ada kata yang dicetak tebal. Does your kitchen have a tablecloth? Ada juga kata yang dicetak tebal berikutnya. Depannya kata tersebut menggunakan kata do. Oke. Ini kaitannya dengan materi yang tadi saya sampaikan. Penggunaan do sama does. Apa bedanya? Sekarang perhatikan. Di kalimat yang pertama di sini ada does your kitchen. Saya ulangi. Does your kitchen. Your kitchen. Your kitchen. Kitchen-nya di sini jumlahnya ada satu. Kitchen. Iya. Jadi kata gantinya kitchen ini adalah it. Jadi benda yang jumlahnya satu itu it. Jadi kalau kata bendanya itu jumlahnya satu atau kata gantinya it. Maka kita harus menggunakan kata tanya-nya depannya does. Does di sini artinya apakah ya. Apakah dapurmu memiliki dining table atau meja makan? Kalau memiliki jawabannya yes, it does. It ini menggantikan kata kitchen. Yang kedua langsung saja. Does the table have a tablecloth on it? Does the table. Apakah mejanya mempunyai taplak meja di atasnya? Ini kurang tanda tanya. Ya. Table. Jumlahnya satu. Pertanyaannya pakai does. Table. Kata gantinya it. Kalau kata gantinya it, maka kita wajib menggunakan does. Kemudian yang ketiga. Do you have a set of tablecloth? Di sini kalau penyebutannya, subjeknya adalah you. maka kita wajib menggunakan kata do. Yang ini juga do you have it? Kalau di sini juga menyebutkannya you, subjeknya, maka depannya do. Ini sebenarnya materi simple present tense. Kalau ada hari sudah paham, pasti sudah tidak bingung lagi. Jadi, kalau subjeknya di sini adalah they, we, are you, maka kata kerjanya tidak menggunakan as. Saya ulangi. Jika subjeknya they, we, are you, maka kata do-nya tidak menggunakan as. Bisa diingat-ingat, they, we, are you tidak suka as. Ini di sini you, depannya do-nya tidak pakai as. Di sini ada kitchen sama table. Kata gantinya kan it. Nah, di sini it, maka pasangannya dengan das. Ya, ini materi simple present tense, adik-adik pasti sudah paham. Saya cuma mau ngomong saja. Oke, ini keterangannya yang saya jelaskan tadi. Jadi, do pasangannya, subjeknya adalah I, you, we, they. Atau bisa diingat-ingat, they, we, are you. Nah, they, we, are you, tidak suka as. Pasangannya do ya. Yang di sebelah kanan, jika subjeknya he, she, it, maka pasangannya pakai das. They, we, are you, tidak suka as. He, she, it, suka as. Das. Oke, ini rumus dari sananya. Kalau kenapa tidak pakai do-he. Ya, aturannya seperti itu ya. Jadi, inilah bahasa Inggris. They, we, are you, kata kerjanya tidak pakai as. Kalau he, she, it, kata kerjanya wajib menggunakan as. Oke, langsung quiz saja ya, Kak Erna. Iya, iya, langsung. Ada, adik, siap lagi yuk, quiz yuk. Quis, ki, hajar, tiga. Siap-siap ya. Masih isi lagi, Kakak Asi. Iya, masih Kak Erna. Oke, masih isi lagi ya, Kakak, nulis lagi. Adik-adik, tolong fokus ya sama pertanyaannya ya. Oke, Kakak Asi yuk. Oke, langsung saja quiznya adalah silahkan diperhatikan gambarnya. Look at the picture. Nah, setelah memperhatikan pertanyaannya. Does your kitchen have refrigerator? Does your kitchen have refrigerator? Silahkan dijawab. Oke, kita tunggu. Ada yang kalau dijawab, semuanya di to all panelists ya. Oke, sudah banyak yang dijawab. Masih ada yang dijawab tidak? Oke, kita tunggu. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, kita tutup ya. Jawabannya ya. Oke. Saya naik dulu, Kakak Asi. Oke, yuk Kakak. Jawabannya apa, Kak? Oke, does your kitchen have refrigerator? Refrigerator itu kulkas. Karena di situ ada gambar kulkasnya. Jadi jawabannya, yes, it does. Yes, it does. Oke, ini yang betul. Ini ada yang jawab pertama, tapi kurang tepat. Karena bukan das, tapi has jawabannya. Oke, jadi yang pemenangnya di sini adalah Muhammad Hanantaufik. Nah, yang Kakak sebutin, Muhammad Hanantaufik, silakan seperti temannya tadi ya. Isi daftar pemenang. Ya, Kakak. Yang lainnya yang Kakak sebutin, jangan diisi ya. Nanti ikut lagi, biar adik-adik dapat hadiah juga yang lainnya. Oke, sambil menunggu Hanant, sambil menunggu Muhammad Hanantaufik, silakan kirimkan dasarnya ke tempat chat private ke Kakak. Oke, ada adik, karena waktu juga sudah selesai, mungkin Kakak Asi, sebelum ditutup, memberikan sepatah, dua patah kata untuk memberikan semani buat adik-adik kita. Ya, thank you very much for your attention to all my students. Saya sangat senang sekali, semua antusias, banyak yang bertanya. Silakan, kalau mau bertanya lagi, follow Facebook-nya kita. Kalau Facebook saya Asi Prihatin, kemudian Kak Erna, Facebook-nya apa? Ada Nur Erna. Ada Nur Erna, nanti bisa bertanya di situ juga boleh ya. Terima kasih sekali, I'm sorry if there is any mistake, mohon maaf jika ada banyak salah. Terima kasih yang sudah antusias, selamat untuk yang mendapatkan juara. Don't forget yang sudah mendapatkan hadiah maksudnya. Don't forget to always practice your English. Jangan lupa untuk selalu praktek bahasa Inggris kalian, jangan hanya dipatin saja. Ya, cukup Mbak Erna, terima kasih sekali untuk host-nya. Mbak, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak tunggu di chat private-nya ya, untuk build datanya. Nanti kalau nggak dikasih chat-nya ke kakak, otomatis pusannya buat kakak ya. Nanti nggak dikirim buat kamu. Oke, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semakin jelas materi kita tentang things at home yang disampaikan oleh kakak cantik kita, kakak Asi Prihatin dari SMP Negeri 1, Seloma, Wonosobo. Adik-adik jangan lupa akses materi pembelajarannya ini tadi di belajar.com.dg.go.id. Semangat belajar, peduli corona, di rumah saja, dan salam sehat untuk semua. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di sesi 2, Kakak Mila. Kak Erna, biasanya ambil gambar dulu, mumpung masih ada waktu 3 menit. Iya, saya... Oh, Mbak Firna mau ikut? Ibu Atiko, aku udah masuk. Kita mempertahankan, Mbak Firna sama Mas Made nih. Muhammad, ya. Muhammad, ya. Oke. Halo, Kak Mila. Kak Mila yang suaranya menunggu. Oke, sambil nunggu Kakak Atiko tuh ya. Halo, Kakak Atiko. Oke, oke. Saya sambil copy dulu punya Hanan, sudah dapat datanya. Oh ya, Kak Erna nanti saya dikirimin link yang ini ya, yang untuk peserta. Saya mau jadi moderator juga. Oh, gitu ya. Oke, ya. Questioner-nya tadi sudah disampaikan belum, Mbak? Oh, sudah, sudah di atas. Yusuf Pasarela. Oh, sudah, sudah ya. Yusuf Pasarela. Tapi masih ada sesi berikutnya. Sama Kakak Mila ini nanti. Matematika ya, Kakak Mila? Iya, kita sapa. Sebentar, kita foto bersama dulu Kakak Mila. Siap ya. Ulangi tidak, Mbak? Oke, sambil kasih buah Atiko, seperti buah Atikonya sudah masuk. Sambil menunggu berarti diulangi lagi. Oke, satu lagi ya. Sekali lagi ya, Kakak Mila. Hai, foto baru-baru. Halo, Kakak Mila. Kak Asli. Ya, halo. Kakak Mila. Mana ini? Ke gambarnya. Iya, Bu Atiko. Bu Atiko mana ini gambarnya? Tidak kelihatan. Oke. Minta waktu satu menit ya, Kak Mila. Nunggu-gunggu Atiko. Ikut diskusi berikutnya. Hai. Oke, Kakak Atiko mana ini? Hai. Oke. Satu setengah menit ya, setengah menit. Bentar, bentar. Masih pakai selempan. Ucak singurnya mana Bu Atiko? Iya, di sini. Ayo ke sini. Wait, wait, wait. Wait ya, sabar tahan ini ujian ya. Adik-adik saya sedikitnya kok seberapa. Oke. Tapi adik-adik boleh tetap ikut ya. Tetap boleh. Oke, foto yuk. Yuk, sudah ya. Sudah. Sudah. Sudah, dua, tiga. Sudah. Oke, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Kabur. Satu, dua, tiga. Sudah ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses Kakak Mila dan Kakak Atiko. Terima kasih Kak Erna. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya selalu, Kak Asi, Kak Erna. Oke, terima kasih semua. Saya mau ke SLB dulu ya. Iya. Good luck. Halo, Kak Kamila. Ada suara, Mbak? Ada suara, Mbak? Terima kasih.